Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Audio Tune Aisyah berjalan perlahan mendekati suaminya yang terlihat sedang menelpon di balkon Pakaian syari yang sehari-hari menjadi penutup tubuhnya telah dia lepaskan Kini hanya dengan memakai baju tidur yang tipis menerawang Aisyah memberanikan diri terus berjalan mendekati sang suami Yang kini sudah ada di depannya Aku tidak akan menyentuhnya Tidak akan pernah Karena aku hanya mencintaimu Aisyah langsung menghentikan langkahnya Dia lalu mundur perlahan dengan air mata yang berderai di pipinya Hingga ia kembali masuk ke dalam kamar mandi Alvin tidak tahu jika Aisyah mendengar percakapan antara dirinya dengan seseorang di ujung telepon Inilah sebuah audiobook novel yang sangat menggugah Buah karya dari autor Almayra Yang berjudul Di balik cadar Aisyah Bersama saya pengisi suara Cahaya harapan Episode pertama Aisyah Selamat mendengarkan Aisyah Aisyah segera menutup laptopnya ketika dia mendengar suara pintu diketuk Dia segera berdiri kemudian berjalan mendekati pintu untuk membukanya Kakak Dipanggil Abah Ucap Mariam Adiknya Aisyah mengangguk pelan Sebentar Kakak ambil nikob kakak dulu Ucap Aisyah sambil berjalan mendekati mejanya Diikuti oleh sang adik di belakangnya Aisyah mengambil cadar lalu segera memakainya Kakak Ucap Mariam yang berdiri di belakang Aisyah Hmm Jawab Aisyah yang sedang merapikan cadar yang baru dipakainya Kakak akan menikah Tanya Mariam pelan Ada nada kesedihan dalam pertanyaannya Aisyah segera membalikan badannya Melihat Mariam yang kini tertunduk lesu Aisyah tersenyum Dia memegang wajah adik bungsunya dengan lembut Seperti Kak Siti Kak Lela Dan Kak Zainab Kakak juga pasti akan menikah sayang Mendengar jawaban Aisyah Mariam segera memeluknya dengan erat Terus Mariam akan sendirian di rumah ini Aisyah tersenyum Kok sendiri Kan ada umis sama abah Jawab Aisyah sambil mengusap lembut punggung adiknya Mariam menggelengkan kepalanya Ada umis saja Abah jarang ada di rumah Maria menjawab dengan cemberut Aisyah tersenyum Udah Katanya abah memanggil kakak Nanti abah marah loh Aisyah melepaskan pelukan adiknya Lalu menariknya berjalan keluar kamar Untuk menemui sang ayah Di pendopo pesantren Yang berada tak jauh dari rumah Tanggal pernikahanmu Sudah ditetapkan Ucap abah Mengagetkan Aisyah Namun Segaget apapun Aisyah Masih menudukan wajahnya Di hadapan sang ayah Dia hanya menjawab Dengan angkukan kecil saja Minggu depan Kamu akan menikah sayang Umi yang duduk di samping Aisyah Mengusap lembut punggung putrinya Aisyah melirik sang ibu Di sampingnya Dengan senyuman kecil Dibalik cadarnya Yang entah terlihat Atau tidak Aisyah lagi-lagi Mengangguk pelan Bersiapkan dirimu nak Sebentar lagi Kamu akan segera Menjadi seorang istri Mudah-mudahan Ilmu dan ajaran agama Yang abah dan umi Tanamkan padamu Sejak kecil Bisa menjadikanmu Istri yang soleha Ucap abah Iya abah Jawab Aisyah pelan Zainab sang kakak Mendekati Aisyah Lalu memeluknya erat Kamu akan pergi dari sini Seperti kak Siti dan kak Lela Kamu akan ikut suamimu Kamu tahu Sebenarnya kakak sedih Karena harus berpisah dengan kalian Tapi seperti apa Kata abah dan umi Fitrah seorang perempuan Adalah bersama suaminya Setelah selesai Aisyah berjalan bersama Maria Menuju rumah mereka Sepanjang jalan Banyak santri wanita Yang menyapanya Dengan memberi salam Aisyah tampak Menjawab salam Mereka dengan ramah Sebagai salah seorang putri Dari pemimpin pondok pesantren Tempat mereka belajar Aisyah sudah pasti dikenal oleh Seluruh santri wanita di sana Apalagi Dia yang selalu aktif Mengikuti seluruh kegiatan Dan bahkan Sesekali Aisyah menjadi pembimbing Bagi santri di sana Sesampainya di rumah Aisyah Segera masuk ke dalam kamarnya Dia lalu membuka nikobnya Sambil duduk Perlahan di atas kasurnya Aisyah Mengingat kembali Perkataan sang ayah Jika minggu depan Dia akan segera menikah Aisyah merubahkan tubuhnya Di atas kasur Akhirnya Hari itu Datang juga Minggu depan Aku akan menikah Dan akan meninggalkan tempat ini Gumam Aisyah pelan Aisyah mencoba Mengingat kembali Calon suami Yang hanya baru sekali Dia temui Dan itu pun Sudah sangat lama sekali Kira-kira Tiga tahun yang lalu Dari pertemuan itu Dia tidak begitu jelas Melihat wajah Calon suaminya Bahkan Bisa dibilang Kalau dia sama sekali Tidak melihatnya Selain karena Dia selalu menundukkan Kepalanya Waktu itu Melihat wajah Seorang pria Bukan mahrumnya Tidak pernah Dan tidak berani Dia lakukan Tentu saja Aisyah tumbuh Dan berkembang Di lingkungan pesantret Ajaran agama Telah diajarkan Padanya di usianya Yang sedini mungkin Dia tumbuh Di lingkungan yang ketat Akan aturan Dan ajaran agama Apalagi Sang ayah Yang menjadi pimpinan Pondok pesantren Lebih mengajari Semua anak-anaknya sendiri Dengan aturan Yang lebih ketat Lagi keras Tak heran Jika kesemua anaknya Tumbuh dengan bekal Ilmu agama Yang melekat Pada diri mereka Dengan kuat Hasil dari didikan itulah Ketiga kakak Laki-laki Aisyah Kini mengikuti Jejak sang ayah Semuanya menjadi ustad Yang membantu Sang ayah Membimbing Para santri Laki-laki Di sana Sementara ketiga Kakaknya yang perempuan Sudah menikah Namun Ada Masih aktif Menjadi pembimbing Bagi para santri Wanita Seperti Zainab Yang dinikahkan Ayahnya Dengan salah seorang ustad Yang juga pembimbing Di pesantrennya Sementara Lela dan Siti Ikut suaminya Lela dipinang oleh Salah seorang Hafiz Quran Dan kini ikut Suaminya ke Mesir Sementara Siti Menjadi menantu Dari salah satu Sahabat baik Ayahnya Seorang alim ulama Yang juga Pimpinan pondok Pesantren Di luar daerah Lalu Bagaimana dengan Nasib Aisyah Nasib Aisyah Sama seperti Kesemua kakak-kakaknya Menikah Karena dijodohkan Sang ayah Telah mencari Dan memilihkan Jodoh terbaik Untuk putra-putrinya Ingin Agar semua calon Menantunya Mempunyai dasar Ilmu agama Yang kuat Karena itu Hampir semua Menantunya juga Sama-sama Putra atau putri Dari Kiai Atau ustad Yang tak beliau Ragukan lagi Kadar keilmuannya Akan agama Namun Kali ini Berbeda dengan Aisyah Rupanya Dia akan Dinikahkan Bukan dengan Anak seorang Kiai Atau ustad Sama seperti Yang lainnya Melainkan Anak dari Sahabatnya Sedari kecil Nikahkan Salah satu Putrimu Dengan putraku Satu-satunya Aku Ingin sekali Berbesan Denganmu Aku Ingin Mempunyai Menantu Yang soleha Menantu Yang nantinya Melahirkan cucukku Dan mendidiknya Menjadi Anak-anak Yang juga Soleh-soleha Aku Yakin Jika Kriteria Menantu Idamanku Ada Pada semua Putrimu Karena itu Aku Ingin Melamar Salah satu Dari mereka Untuk putraku Permintaan Sahabat Abah itu Telah diutarakannya Beberapa tahun yang lalu Waktu itu Kesemua putrinya Belum ada Yang menikah Namun Abah Tidak bisa Menikahkan Siti Lela Atau Zainab Pada putra temannya Karena mereka Semua Sudah ada Yang menghitbah Jauh-jauh hari Akhirnya Demi Untuk Memperpanjang Tali silaturahmi Juga Untuk Merekatkan Hubungan Kekerabatan Mereka Abah Memilih Aisyah Untuk Dinikahkan Dengan putra Sahabatnya itu Walaupun Sebenarnya Sang calon Menantu Tidak sesuai Kriterianya Anak Tahun 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 Kalau begitu Pas Sekali Tiga Tahun Lagi Setelah Anakku Selesai Program Spesialisasinya Dan putrimu Genap Berusia 20 tahun Mari kita Nikahkan Mereka Abah Menyetujuinya Betapa Senangnya Sahabat Abah Waktu itu Dia tak Menyangka Jika Lamarannya Akan Diterima Sahabatnya Itu Berkenan Menikahkan Salah satu Putrinya Dengan putra Satu-satunya Tentu Saja Siapa Yang tidak Senang Mendapatkan Seorang Besan Seperti Haji Bakar Atoib Seorang Pimpinan Pondok Pesantren Yang cukup Terkemuka Pesantrennya Terbilang Cukup Besar Walaupun Berada Di pinggiran Kota Putra Putrinya Juga Dikenal Menjadi Anak Yang Berbakti Soleh Dan Soleh Sementara Itu Walaupun Diliputi Sedikit Keraguan Karena Akan Menikahkan Aisyah Dengan Seorang Dokter Yang Sama Sekali Bukan Kriterianya Namun Abah Menyerahkan Semuanya Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Dan Yakin Jika Ini Adalah Jalan Takdirnya Kemudian Beliau Yakin Jika Dokter Juga Adalah Pekerjaan Mulia Syiar Agama Tidak Melulu Harus Berdakwah Dan Mengajar Tapi Bisa Juga Dengan Membantu Sesama Dan Menjadi Dokter Salah Satunya Dan Hal Lain Yang Juga Membuatnya Yakin Adalah Beliau Sudah Sangat Mengenal Haji Daud Sahabatnya Itu Orang Yang Sangat Baik Mereka Berteman Sejak Masih Kecil Saat Keduanya Menuntut Ilmu Di Pesantren Yang Sama Persahabatan Mereka Tak Lekang Oleh Waktu Masih Terus Terjaga Baik Hingga Saat Ini Haji Daud Seringkali Menyambangi Pesantren Demi Untuk Memperlerat Tali Siratu Rahmi Tak Jarang Beliau Juga Seringkali Memberikan Bantuan Atau Sumbangan Untuk Kemajuan Pesantren Sehingga Abah Yakin Jika Putranya Juga Pasti Orang Yang Baik Dan Layak Untuk Dijadikan Suami Aisyah Terima Kasih Sudah Mendengarkan Episode Ini Sudah Selesai Jangan Lupa Like Dan Teflop Audiobook Ini Sampai Jumpa Lagi Di Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau Kamu Mau Dengan Audiobook Lebih Banyak Dan Gratis Segera Download Audiotune